halo apa 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 yuk 1,2,3 tuh deh hai kita jumpa di 2 days of yesterday kalo isi ingat apa jadinya toy today of yesterday isinya kontennya itu nge-review jadi nge-review apa yang kita pengen review kita mau nge-review muka orang kita mau nge-review apa lagi lagu orang terus pacar orang dan nanya orang cara marahnya orang kita mau nge-review salah satu single dari Didi tau Didi ada dadang-dadang hanotol gue gak ngeluarin single terbaru yang dudunya sedia payung oke sebelum kita review yuk kita dengerin dulu lagunya ya rinduku rinduku seperti biasanya berubah menjadi doa untukmu doa cintaku cintaku seperti biasanya kemegahan yang tersisa dariku kemudian kemudian jadi kita udah dengerin kan gimana-gimana lagunya menurut Nayap dulu menurut Ki menurut aku dan menurut Ki ya mendeketnya sama Mas Dadang nih muka kan udah kebelas 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 kalau aku sama Jio tuh lejen yang luna kita tuh sama mirip lagi ke mas dadang ini umurmu sama itu sama kayak warna celananya zio kalo menurutku sih, apa ya terlalu mainstream gak kayak dialog linihari sih kalo aku menurutnya lebih kekinian lebih kekinian dan aku gak suka kekinian kurang old school kayak mas dadang loh kurang old school maksudnya ya dialog soalnya emang old schoolnya gimana? ya kayak muka mas dadang itu oh gitu dari tampak-tampak orangnya gak dulu kan kayak muka mas dadang musiknya sekarang kayak muka zio kalo ngeliat dari albumnya yang sebelumnya dan yang single yang terbaru ini kalo menurutku singlenya ini kayaknya bakalan apa namanya, gak mengambarin bahwa album kedepannya tuh bakalan kayak ini itu dari perasaannya aku sih aku main perasaan kalo karena aku orang yang lebih keperasaan jadi jadi aku bukan cuma dari denger dari telinga tapi perasaan dengernya jijik di pantas lagi belum nikah udah sekarang jijik kayaknya mau promoin zio kayaknya mau nain zio gitu mau nain zio kayaknya nih sebenernya apa dadang mau pindah kan swiss mungkin? mau dibubarin nain zio terus nuansanya itu lebih ke elektronik dia sekarang itu ya itu deh kayaknya dia mau menghilangkan selama ini kan dia kayaknya ada di tompang bawah band ini band-band fox gitu ya kayaknya sekarang lebih ke elektronik-elektroniknya kayak gitu mungkin juga kalo menurutku ya dialog nih nanti ke depannya tuh mau kayak piwi gaskin cu isi tuh adet 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 udah mulai-mulai modern tuh loh mau nain kan? coba kayak bayangin dulu mas dadang pake topi itu kayak doji kayak mata putri itu loh kayak gila gak pake mas dadang baginya warna-warna gitu gak? kalo liriknya kayaknya sama aja, isi kata-kata semesta-semesta itu lho kalo aku ngeliatnya ada kata rindu rindunya tapi rindu yang biasa terus ada cinta-cinta yang biasa rindu sama cinta yang biasa tuh yang gimana? gitu aku ini sudah luar biasa, tapi tetep ga dapat aku lagi yang biasa muka aku yang biasa tapi kayaknya emang udah dari awal tuh udah udah folknya jadi kalo denger popnya sekarang aku ga masuk ke pengikut sih soalnya aku liat nama dialog diniari tuh aku ingetnya mas dadak aku liatnya, ingetnya tuh langsung pasti folk banget nih jadi aku ketika denger tuh kleng, kok popnya gitu ga seru lah yaudah nanti aja kita ketemu mas dadak kita tanya sendiri ya, gimana pendapatnya mungkin kok kita ketemu, kayak udah berubah itu tadi dia ke pingin ngerangkul ada kan ini tadi dia dibilangnya kayak masa folk nih banyak nih tapi sekarang dia lebih tapi sekarang ke elektronik nih nah jadi ada masa-masa yang orang-orang elektroniknya mau diambil gitu loh jadi dia mau gak cuma satu satu genggaman ini tapi mau lebih besar lagi dia mau menggenggam party dogs ini ya, mungkin lebih ke umum ya lebih bisa digengar lagi lah kayaknya iya 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 mungkin juga ini ya pengen ngelakuin suatu hal yang baru biar kayak gak pernah sih ada lagu kayak gini gitu loh makanya agak tapi lama-kelamaan enak kok pop coba kayak dengerin dari awal soalnya sekali aja aku dengerin kayak gak asik tapi kurang asik sih tapi mungkin nanti tapi ya mungkin dia pengen biar fresh aja sih karena mungkin belum ada folk dicampur sama elektronik gitu mungkin ya mungkin lebih fresh dan mungkin kedepannya dia bakalan ada folk, ada elektronik, ada dangdut nah kayak gitu mungkin banyalah 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 ngapain sih kita ngurus sebenernya kita resek oke sekian review lagu eh single Bini Hari Recella jadi mau suka apa ga komen boleh rika gua terima gakpa apa channel channel namun salim yaudaa rising om ya kita tunggulah review, review kita yang gak penting nyanyi tapi lagu ini penting sih ẫnah dimarahin udah udah jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe sampai jumpa di review di 2 hari di hari ini bye bye